Hai semuanya, di hari ini gue akan ngasih tutorial cara masukin film ke dalam kamera analog Nah sebelumnya, pastinya lo harus ada kamera analognya kan Ini gue sekalian rekomen lo buat yang newbie banget Lo bisa pake kamera gue, Agica Primo BF800 Karena lo gak usah bingung nentuin fokus segala macem Ini kamera analog yang gampang banget lo pake Tinggal masukin film dan lo bisa ngambil-ngambil foto Nah, terus abis itu filmnya itu kan banyak banget Salah satunya gue pake yang udah mainstream banget, Fujicolor C200 Kadang-kadang orang juga pake Kodak Color Plus Itu udah mainstream banget-banget-banget-banget Tapi kali ini gue bakal nyoba Fujicolor C200 Setelah kotak ini lo buka, lo bakal dapet ini Ini filmnya Kita buka Ops, kita buka Ini adalah isinya Ini film yang bakalan nge-capture foto-foto kalian Ini film gak boleh kalian tarik-tarik ya Nanti kebakar filmnya Jadi sekali kita masukin ke chamber Kita buka dulu chambernya Pertama-tama Sekali kita masukin film ini ke dalam chamber Kalian gak boleh buka chambernya Sama sekali Kalau enggak film ini akan terbakar Ini BTW Step pertama kita masukin ke dalam chamber Ini kita masukinnya terbalik Yang ini di bawah Terus ini di atas Kita akan tarik Ini namanya ujung lidah film Kita akan tarik ujung lidah film ini Sedikit Ke film tape Kalau lo pake Aca BF800 Dikasih tau nih film tape-nya disini Kita tarik aja guys Tarik beberapa Sorry, sorry Nah Fokus dong Tada! Lo bisa liat disini ada gerigi gitu Nah itu gunanya apa sih? Gunanya itu adalah Untuk ngepasin Antara ini Sama ini Udah Lo tinggal tutup nih Udah masuk film tape kayak gini Terus abis itu Lo tinggal tutup Ini kita harus ngambil beberapa foto Untuk dibuang ya Kalau emang kamera lo bekerja Lo udah masukin film dengan bener Pasti ini nanti berubah ke satu Jadi kita ambil foto dulu Nah ini udah berubah ke satu deh Jadi lo siap ngambil 36 foto Di dalam kamera analog ini Oh iya Terakhir Kalau lo udah masukin filmnya ke dalam sini Lo gak boleh sama sekali Buka chambernya Atau enggak Film lo bakalan kebakar Jadi jangan berharap Lo bisa ngeliat hasilnya secara instan No way Setelah lo ambil 36 foto Setelah disini tulisannya 36 Lo langsung aja switch ini Dan lo nungguin kamera ini Supaya filmnya nge-rewind Baru lo boleh buka chambernya lagi That's it Thank you for watching